Ini bergeser soal seruan anggota Komisi Penyaraan Indonesia agar pelaku korban KDRT tidak diberi ruang muncul di TV dan radio. Nah sepertinya Komnas Perempuan juga setuju atas seruan pelarangan pelaku KDRT tampil di TV atau di radio ini ya Bu ya. Seperti apa nih Bu sikap Komnas Perempuan melihat pandangan tersebut? Kami mengapresiasi langkah dari Komisi Penyaraan Indonesia maupun dari pihak penyelenggara media ya. Karena sebetulnya upaya untuk melakukan penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga ini harus dikerjakan bersama-sama. Sehingga jika semua orang menganggap ini sebagai sebuah persoalan yang perlu menjadi keprihatinan kita gitu langkah bersama sekerupa ini bisa jadi turut memberikan sinyal kepada korban. Yang paling utama adalah kepada korban bahwa ada banyak pihak yang bersedia untuk memberikan dukungan.